34 penukis mural mengikuti lomba mural yang digelar oleh Bawaslu. Bertujuan agar penyelenggaraan pemilu 2019 berjalan lancar, Bawaslu menggandeng para penghobi mural untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Seniman mural diberi tema pengawasan partisipatif mural kawal pemilu, tolak golongan putih atau golput, dan tolak politik uang, ujaran kebencian, politisisa sisara, dan hope. Pelukis mural mengaku senang dilibatkannya dalam pengawasan pemilu, pasalnya karya mural masih dipandang sebagai vandalisme. Hasil pelukis mural tersebut nantinya akan dijadikan alat sosialisasi oleh Bawaslu Kudus. Melalui media tersebut diharapkan nantinya masyarakat bisa makin cerdas dalam memilih dan tidak melakukan pelanggaran pemilu. Nanti hadapan kami bisa memberikan pesan positif kepada masyarakat terkait dengan khususnya menolak memani politik, ujaran kebencian, kebencian, politisisa sisara, dan berita yang hoax. Melalui karya tersebut diharapkan mampu meminimalisir konflik pemilu 2019 di Kabupaten Kudus. Selain dipublikasikan melalui media sosial, pesan mural tersebut juga akan dipamerkan pada pameran Bawaslu Kudus pada 16 Maret 2019 mendatang. Henry Agusta melaporkan untuk NET.